Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang padaban Yunani, yaitu tentang kebudayaannya Jadi, salah satu peninggalan dari padaban Yunani yang paling terkenal itu adalah di bidang budaya Banyak sekali pengaruh atau peninggalan-peninggalan budaya Yunani yang masih berperan di masyarakat kita hingga saat ini Misalnya aja nih, kalau yang cewek-cewek biasanya baju-baju ala Yunani itu masih digunakan sampai dengan sekarang Dalam bidang pemerintahan ada demokrasi, dalam bidang seni bangun masih ada bangunan-bangunan khas dari Yunani Nah, sekarang kita lihat mulai dari yang pertama Tahu dari mana sih kita tentang peninggalan budaya Yunani? Kita tuh bisa melihat dari misalnya cerita-cerita mitosnya, dari peninggalan seni bangunnya, dari peninggalan-peninggalan relief-reliefnya Dari situ kita belajar tentang kebudayaan Yunani Yang tulisan, saat ini kita banyak penyebut huruf yang kita gunakan sekarang adalah huruf alfabet Nah, alfabet sendiri itu diambil dari bahasa Yunani Tahu dari mana? Jadi kalau kalian amati, huruf pertama dan kedua di Yunani itu ada alfa dan beta Dan dia kalau disingkat menjadi alfabet Nah, selain alfa dan beta, masih banyak huruf-huruf lainnya yang dikembangkan di Yunani Dan saat ini banyak digunakan sebagai simbol-simbol seperti omega, lambda, theta, delta, omega, dan seterusnya Silahkan kalian lihat ya Nah, ini adalah salah satu peninggalan seni bangun yang ada di Yunani Yaitu dalam bentuk tiang-tiangnya Jadi Yunani itu punya pola hias yang khas di tiang-tiang ketika mereka mendirikan bangunan Nah, secara umum itu dikategorikan menjadi tiga Kita lihat yang pertama, yang paling kiri itu adalah gaya Doria Yang tengah adalah gaya Ionia Sedangkan yang paling kanan itu adalah gaya Korintia Apa aja sih bedanya? Nah, ini posisinya sudah berubah lagi ya Kalau yang di kiri ini adalah Korintia Yang di tengah adalah Doria Yang kanan adalah Ionia Tahu dari mana? Karena sebenarnya ciri khasnya itu sangat khas Yang paling kiri itu adalah Korintia Ciri khasnya adalah gaya Korintia itu sering menimbulkan Yang namanya jenis-jenis tanaman Jenis-jenis tumbuhan Itu dijadikan dalam pola hias Sehingga nanti muncul pola hias daun dan seterusnya Dan tiangnya itu cenderung lebih kecil Nah, berbeda dengan yang di tengah Yang di tengah adalah gaya Doria Kesannya adalah tegas Dia tidak mempunyai banyak pola hias Tapi tiangnya itu ukurannya besar Diameternya besar Sedangkan yang paling kanan ini adalah gaya Ionia Nah, Ionia itu masyarakat yang senang melakukan pelayaran Sehingga dalam pola hias mereka Mereka menggambarkan semacam pola ombak Lalu di tengahnya, itu tiangnya Ukurannya relatif lebih kecil daripada Doria Nah, ini adalah tiga tiang yang menjadi salah satu pola hias Atau ciri khas daripada Banyunani Nah, kita lihat ke pola hias yang selanjutnya Sekarang kita lanjut ke pakaian dulu ya Nah, ternyata baik pria atau wanita di Yunani Itu sudah menggunakan pakaian berupa tunik Jadi seperti jubah Yang bentuknya cukup simpel Tapi dia sangat menghangatkan Nah, bahannya adalah terbuat dari kain linen atau wool Yang dicelupkan ke dalam pewarna alami Juga diberikan pengikat pinggang Dan juga sudah menggunakan sendal Jadi, baju di Yunani itu ciri khasnya Mereka tidak mengenal jahitan Jadi, untuk menyatukan baju Biasanya mereka akan menggunakan sebuah pin Nah, ini juga ada sih model-model baju zaman sekarang Yang dibuat tanpa ada jahitan Jadi, dililit-lilit begitu Nah, hanya orang-orang kaya yang menggunakan perhiasan Mereka sudah mengenal beberapa perhiasan Seperti cincin, anting, gelang, dan juga kalung Mereka juga sudah mengenal yang namanya parfum Jadi, mereka waktu itu sudah memanaskan beberapa bahan-bahan herbal Nah, ternyata itu mengeluarkan aroma wangi Lalu, mereka gunakan Tapi, sekali lagi yang menggunakan hanya orang-orang dari kelas atas Satu lagi nih, aksesoris yang hanya digunakan oleh orang-orang kelas atas Yaitu topi atau disebut sebagai petasos Jadi, orang-orang Yunani itu juga sudah mengenal topi Dan topi yang dibuat pada periode ini Itu dibuat sesuai dengan ukuran kepala seseorang Jadi, hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat Dan ada pekerjaan khusus untuk membuat sebuah topi Yunani itu sangat berkembang di bidang pemikirannya Pada periode ini muncul banyak filsuf Sebut saja Socrates, Plato, Aristoteles, dan juga Hippocrates Socrates itu mengajarkan banyak pemikiran Salah satunya adalah mengenai etika keutamaan Di mana keutamaan itu dianggap sebagai landasan ideal untuk hidup bersama Untuk itu, manusia harus memiliki tolak ukur mengenai apa yang baik dan juga apa yang buruk Sedangkan Plato itu mengajarkan dalam empat bukunya Yaitu ada Dialog, Republik, Statismen, dan juga Apologia Aristoteles itu mengenalkan tentang konsep negara Jadi, dia menjelaskan tentang asal-muasal negara Apa itu negara ideal Apa itu warga negara yang ideal Pembagian kekuasaan politik Keadilan dan kedaulatan Penguasa yang ideal Serta berbagai catatan penelitian tentang konstitusi Hippocrates ini pemikiran lebih kepada bidang kesehatan Jadi, dia disebut sebagai salah satu tokoh penting dalam ilmu kedokteran Dia yang mengajarkan bagaimana cara menyembuhkan penyakit dengan melakukan diagnosa Atau mencari sebab dari penyakit tersebut Nah, itu adalah beberapa tokoh pemikir dari Yunani Dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya Nah, selanjutnya ini adalah Di bidang transportasi atau di bidang kendaraan yang dikembangkan di Yunani Mereka sudah menggunakan kereta perang Binatang untuk membantu meringankan tugas manusia Kereta kuda Kapal Dan juga banyak yang masih melakukan aktivitas yaitu berjalan kaki Nah, itu adalah alat-alat transportasi yang mereka kembangkan Untuk memudahkan kehidupan mereka sehari-hari Selanjutnya adalah rumah Jadi, walaupun ini periode prasejarah Tapi mereka sudah memiliki rumah yang sangat bagus Jadi, mereka sudah mengenal konsep rumah tingkat Di mana mereka mengakui adanya privacy Jadi, setiap ruangan itu ada sekat Dan mereka setiap ruangan itu memiliki fungsinya masing-masing Seperti dapur, kamar mandi, kamar tidur, dan seterusnya Dan ini adalah beberapa jenis makanan-minuman yang mereka konsumsi Dan juga mereka tanam Jadi, mereka banyak menanam zaitun, anggur, lalu berbuah arah, gandum Dan mereka mendapatkan sumber protein dari berbagai jenis daging Sedangkan pekerjaan masyarakat Yunani itu juga sudah sangat beraneka ragam Jadi, ada tentara, nelayan, pelaut, dan juga golongan-golongan arsitek Dan semuanya ini ada peninggalannya dalam bentuk lukisan Ataupun dalam bentuk relief-relief yang ada di bangunan mereka Ada yang bekerja sebagai filsuf Ada yang bekerja sebagai budak Ada yang penemu Ada yang menjadi astronom Musisi Petani Ada yang pemimpin Penari Pemahat Pembuat keramik Aktor Doktor Jadi, sebenarnya cabang-cabang pekerjaan yang ada di sana Itu sudah sangat bervariasi Nah, ini adalah tugas kalian Jadi, Yunani itu kepercayanya adalah politoisme Mungkin kita mengenal sosok tiga dewa utama Yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades Tapi masih banyak dewa-dewa lainnya Nah, sekarang coba kalian cari Kira-kira dewa-dewa berikut ini itu memiliki kemampuan di bidang apa Biasanya setiap dewa itu kemampuannya banyak Tapi ada satu yang utama Nah, silakan kalian cari ya Kemudian, amati sekitarmu Adakah pengaruh peradaban Yunani yang digunakan di Indonesia Karena sebenarnya budaya itu kan sangat luas Nah, di sini saya memberikan contoh pengaruh di bidang seninya Yaitu seni bangun Nah, ini adalah salah satu contoh yang ada di Museum Fathilah Atau biasa sebut dengan Museum Gajah Yang ada di Jakarta Atau namanya adalah Munas Atau Museum Nasional Nah, kalau kalian lihat tiang-tiangnya Itu terkena pengaruh dari Yunani Ini juga yaitu Mahkamah Konstitusi Kenapa Mahkamah Konstitusi menggunakan bangunan Yunani Ini terutama Doria ya Gaya Doria Jadi memang melambangkan sosok yang tegas dan berkuasa Nah, ini ada yang di Jawa Timur Tepatnya di Kota Malang Yaitu di Jatimpak Kalau ini lebih ke gaya Korintia Jadi kalau kalian nanti ke Jatimpak Kalian boleh lihat tuh Seperti apa pola Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai kebudayaan Yunani Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya Dan jangan lupa LKPD-nya dikerjakan Sampai jumpa